Intro Anggota POSSEK Sumber Baru mendatangi lokasi penebangan pohon di lahan yang masih bermasalah. Hal ini dilakukan setelah menerima laporan dari keluarga pemilik lahan yang pohonnya ditebang. Saat itu juga, kandit reskrim POSSEK Sumber Baru Aibto Yesusanto bersama beberapa anggota mendatangi lokasi untuk melakukan pengecekan dengan menaiki motor. Intro Ternyata benar adanya. Saat anggota POSSEK datang, beberapa pekerja dan bagian pemotong sedang beristirahat. Saat itu juga, polisi langsung mendatangi dan meminta kepada pekerja untuk menghentikan pemotongan kayu di lahan milik Suadi, 55 tahun, warga Dusun Sadengan, Desa Rowo Tengah, Kecamatan Sumber Baru. Di lokasi, lahan dengan seluas 500 meter persegi yang ditanami pohon jati, mahoni, jabun, dan tanaman lainnya. Beberapa pohon jati sudah dirobohkan dengan menggunakan alat gergaji mesin. Selain itu, beberapa pohon juga sudah roboh dan dipotong-potong dengan ukuran 1 meter hingga 3 meter. Sementara petugas lainnya mengamankan gergaji mesin, tali tampar, kapak, serta alat-alat lainnya yang digunakan untuk menebang dan memotong kayu di lahan milik Suadi. Bahkan terlihat ada mobil pickup yang siap digunakan untuk mengangkut potongan kayu ke rumah Haji Holik, 55 tahun, warga Dusun Kerajaan Lor, Desa Yosorati, Kecamatan Sumber Baru, selaku pembeli. Selanjutnya, barang bukti kayu yang sudah dipotong tersebut diangkut dengan menggunakan pickup ke polsek untuk barang bukti. Langkah yang kami lakukan adalah mengamankan barang-barang yang digunakan untuk melakukan penumpangnya. Jadi kayu yang ditebang kita amankan di polsek, sementara kita lakukan penyelidikan dulu karena kasusnya masih ada sengketanya di dalamnya. Terima kasih telah menonton!